Intro Fakta menarik planet Saturnus Planet yang bisa mengambang di air Dan planet yang masa jenisnya lebih ringan daripada air Halo semuanya, kembali lagi di channel Bicara Yang selalu membagikan video pengetahuan menarik buat kalian semua Kali ini kita masih membahas topik seputar astronomi Seperti yang kalian semua tahu Kita tinggal di planet bumi Yang merupakan anggota galaksi bimah sakti Matahari jadi pusat seluruh kehidupan di tata surya ini Termasuk bumi Ada 8 planet yang mengintari matahari di orbitnya Masing-masing dari ke-8 planet itu ada satu yang unik banget Ya, Saturnus namanya Planet Saturnus dikenal unik karena punya cincin gepeng yang mengelilingi planet utamanya Nah, selain itu juga Saturnus memiliki fakta-fakta menarik lainnya Penasaran kan dengan fakta menarik Saturnus yang lainnya? Saksikan video ini selengkapnya Oke Nomor 7 Di sekitar Saturnus mungkin ada kehidupan Para ilmuwan terobsesi menemukan kehidupan lain di bumi Dapat dipastikan tidak ada kehidupan di Saturnus karena permukaan yang tidak mungkin Namun, mungkin saja ada kehidupan di salah satu bulannya Pesawat luar angkasa NASA bernama Cassini pernah menemukan glaser es mendatar di kutub selatan Enkladus Enkladus itu adalah salah satu bulan yang dimiliki oleh Saturnus Para ilmuwan pun masih mencari terus kehidupan di sana Walau hingga sampai saat ini belum ditemukan kehidupan Tapi dengan adanya kandungan air yang menjadi es memungkinkan kehidupan bisa terjadi di sana Nomor 6 Saturnus dapat dilihat dengan mata telanjang Kalau kamu penasaran ingin melihat Saturnus, tidak perlu pakai teleskop Saturnus adalah salah satu planet yang bisa dilihat dengan mata telanjang Jika Saturnus sedang melintas di langit, kamu bisa melihat cahaya yang sangat terang Walaupun begitu, kamu juga harus mengetahui dulu orbit Saturnus Jangan sampai salah melihat yang paling terang di langit Eh, malah matahari yang dilihat Kan salah? Untuk bisa melihatnya, kamu bisa membaca artikel wiki haul Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya Cara menemukan planet Saturnus Nomor 5 Cincin Saturnus bisa menghilang Tentu saja, cincin Saturnus tidak benar-benar bisa menghilang Untuk mengelilingi matahari, Saturnus memerlukan 30 tahun cahaya lamanya Selama itu, Saturnus akan berubah-ubah bentuk Dan cincinnya pun akan berpotensi mendatar Sehingga tampak menghilang Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 2008-2009 Dan akan terjadi lagi di tahun 2024-2025 Nah, yang ingin menyaksikan fenomena ini Bisa banget nih menunggu beberapa tahun lagi ke depan Sabar aja ya Nomor 4 Terbentuknya cincin Saturnus Ternyata cukup banyak misteri yang berkaitan dengan planet unik ini Sekarang mengenai cincin gepengnya Tidak ada yang tahu kapan cincin Saturnus terbentuk Sejak awal kemunculan Saturnus atau setelahnya Saturnus sendiri sudah berusia 4,54 miliar tahun Itu artinya cincin Saturnus usianya sudah sangat tua Tapi ada juga kemungkinan kalau cincin Saturnus terbentuk lama setelah planet utamanya Ada ilmuwan yang beragumen bahwa cincin Saturnus terbentuk dari bulan S Sebesar 300 km yang hancur akibat gravitasi Saturnus Kemudian membentuk cincin yang mengelilingi planet Nomor 3 Lamanya waktu sehari di Saturnus masih menjadi misteri Planet ini tidak punya permukaan yang keras dan kokoh seperti bumi atau Mars Itulah mengapa sulitnya ditemukan perhitungan waktu yang pasti Berapa lama waktu yang dibutuhkan Saturnus untuk berputar di orbitnya sendiri Jika bumi membutuhkan waktu 24 jam Maka Saturnus lebih pendek dari itu Para ilmuwan menggunakan mendan magnet untuk mengukur kecepatan rotasi planet itu Hasilnya yang ditemukan berbeda Yaitu 10 jam 14 menit dan 10 jam 45 menit Akhirnya disepakati bahwa waktu sehari Saturnus adalah 10 jam 32 menit dan 35 detik Nomor 2 Cincin Saturnus sempat dikira bulan oleh Galileo Galilei Planet Saturnus ditemukan pertama kali oleh astronom dunia terkenal Yaitu Galileo Galilei pada tahun 1610 lewat teleskopnya Awalnya Galileo mengira cincin planet yang mengintari Saturnus itu adalah bulan Yang ada di kedua sisi planet Cincin Saturnus ini memang besar banget Baru pada tahun 1655 Astronom Belanda Christian Huyen menemukan Bahwa bulan itu ternyata cincin yang mengelilingi planet itu Nomor 1 Saturnus bisa mengambang di air Jadi planet terbesar kedua setelah Jupiter Ternyata Saturnus adalah planet paling ringan di tata surya Kalau di alam semesta ada kolam raksaksa yang ukurannya cukup besar Saturnus tidak akan tenggelam di dasar air Tapi cuma mengambang di permukaannya Sayangnya tidak ada kolam sebesar itu untuk mewadahi Saturnus Nah maksudnya planet Saturnus lebih ringan daripada air Karena disebabkan kandungan penyusun planet ini adalah gas Saturnus terbuat dari 96,7% hidrogen dan 3% helium 0,2% metana dan 0,02% amonia Dan juga mengandung sedikit asetilena, etana dan fosfin Dan masa jenis yang ringan Karena Saturnus adalah planet tata surya dengan masa jenis yang paling ringan Penjelasan detail mengapa Saturnus bisa mengambang di air Saksikan video berikutnya ya Karena akan sangat panjang sekali jika dimasukkan ke dalam video ini Oke? Nah jadi gimana guys tentang pembahasan planet Saturnus ini Dan fakta-faktanya Sungguh unik bukan? Bagi kamu yang masih penasaran mengapa planet Saturnus ini bisa mengambang di air Tungguin aja video selanjutnya ya Karena kita akan membahas tentang alasan mengapa Saturnus bisa mengambang di air Nah untuk video sekarang mungkin cukup sampai disini dulu Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang Terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa lagi di video-video astronomi selanjutnya Hanya di channel Bicara Bye-bye Sub indo by broth3rmax